Langsung aja di unboxing Halo sahabat, Besteporka disini Kali ini kita review hape future phone light sentuh dari Alcatel Ya ini adalah hape Alcatel OneTouch 818D Hape ini saya beli murah Rp175.000 dapat stok lama yang katanya kondisi baru Pertama kita cek dusboknya, bagian atas ada tulisan OneTouch 818D Untuk bagian bawahnya ada tulisan Alcatel OneTouch Cek samping kanannya, untuk samping kanannya seperti ini Cek sisi bagian belakang, untuk bagian belakangnya seperti ini Cek sisi sampingnya lagi, untuk tampilannya seperti ini Dan bagian atasnya ada tulisan Alcatel OneTouch Oke biar tidak penasaran dengan hape-nya disini langsung aja kita unboxing buat dusboknya Pertama di dalamnya disini kita dapat unit hape-nya Untuk unit hape-nya dapat warna putih Desainnya cek juga, ditaruh dulu Berikutnya di dalamnya kita dapat buku-buku Tiga lembar ya Dua buku panduan manual dan satu kartu garansi Lanjut di dalamnya disini kita dapat handset juga, mantap Di dalamnya disini kita dapat charger Untuk chargernya ini sudah menyatu ya dengan kabel seperti ini Buat tipe chargernya ini tipe micro USB Terakhir untuk isi di dalamnya disini kita dapat baterai Buat baterainya ini original dari Alcatel Untuk kapasitasnya 1000 mAh ini agak sedikit kembung ya Semoga saja awet Udah buat isi boknya tidak ada apa-apa lagi Cukup lengkap, kita rapihkan dulu Lanjut disini kita coba hubungkan baterai ke hape-nya Ya di dalamnya disini ada label keterangan hape Alcatel Berserta nomor email-nya Untuk bagian bawah disini ada slot buat kartu memori Untuk bagian atasnya disini ada dua slot kartu SIM ya yang menumpuk Disini sekalian cek sinyal hape-nya Coba pasang kartu memori dan juga kartu SIM Pasang juga baterainya Tak lupa pasang juga tutup backupernya Lanjut disini kita cek unit hape-nya Di bagian atas ini ada earpiece Di bagian bawahnya disini ada tulisan Alcatel Buat layarnya ini 3,2 in sudah layar sentuh Dan bagian bawahnya ada tombol home Cek sisi bagian kanan disini polos kosong Ini agak sedikit kurang rapet ya Kita rapetkan dulu Cek sisi bawahnya Untuk bagian bawah ini polos kosong Cek sisi bagian kirinya Untuk bagian kiri disini terdapat tombol Ada tombol power bagian bawah Dan bagian atas tombol volume ya Untuk sisi bagian atas disini ada lubang USB Tipe mikro dan sampingnya ada lubang jack audio Untuk bagian belakangnya ini warna putihnya glossy ya Disini bagian tengah ada tulisan One Touch Bagian atas ada kamera 2MP Dan di bawahnya ada speaker Oke biar tidak penasaran dengan hape-nya disini Langsung aja kita coba nyalain Ya jadi ini adalah interface halaman utamanya Sayangnya disini buat kartu SIM-nya terbaca SIM salah ya Jadi sinyalnya sudah tidak bisa Untuk halaman depannya disini dapat digulir-gulir ya Kayak hape Android ada widget-nya juga Untuk tipe layar sentuhnya hape ini masih menggunakan resistif ya Jadi enaknya tuh nyentuhnya pakai kuku Lanjut disini kita cek menunya Untuk menunya sendiri disini basic ya Seperti hape pada umumnya Pertama kita cek dari menu pengaturan Kita cek menu pengaturan telepon Disini kita cek menu tampilan Coba kita lihat buat wallpaper bawaan hape-nya Buat wallpaper bawaan hape-nya sendiri ini lumayan banyak ya Jika bosan bisa diganti Disini di menu tampilannya juga ada tema Disini kita coba cek Buat temanya disini ada 3 pilihan warna Jadi bisa buat ganti tampilannya Lanjut disini kita cek menunya kembali Disini ada menu kamera Disini kita coba cek buat hasil kameranya Dan ini dia hasilnya Lanjut disini kita cek lagi menunya Disini kita cek buat file manajernya Kita coba cek buat status memorinya Buat memori telepon ini kapasitasnya 49,9 MB Atau pasnya 50 MB Cek menunya kembali Disini kita coba cek buat menu musiknya Dan buat tampilan player musiknya sendiri seperti ini Lanjut cek lagi menunya Ya hape ini sudah mendukung japa ya Jadi support aplikasi dan game japa Disini ada beberapa aplikasi bawaan hape dan gamenya Kita coba mainkan Buat game bawaan hapenya hanya ini saja Hanya satu Buat tes game japa yang lainnya Dibuatkan video terpisah ya Lanjut lagi kita cek menunya kembali Hape ini ada radionya Kita coba cek buat radionya Tapi pasangin set dulu ya Sebagai antenanya Disini kita coba searching dulu buat saluran radionya Ibu gitu Ya jadi para sahabat satura juga Barangkali juga banyak yang sudah mengetahui itu Tetapi sesungguhnya kalau kita bicara Itu standar yang paling umum Jika terhadap itu yang penting diungkap pada malam hari ini Yes Seperti dikatakan Pak Yaakob bahwa AI ini tidak punya emosi gitu Hanya kita manusia yang punya emosi Dimuliakan oleh Allah Kemudian Coba kita bahas satu Ada yang salah Dan itu pun Buatnya Coba turun ke bawah Kalau nggak ada salah Kebalikan ke pembuatan Inilah yang Allah tetapkan pada Seorang bernama Abdullah bin Umintum Untuk penangkapan sinya radionya sendiri Di hape ini lumayan bagus ya Dapat banyak juga buat saluran radionya Lanjut cek menunya kembali Disini ada menu profil Seperti biasa kita cek nada ring bawaan hpnya Buat nada ringnya Disini kita putar dari nada yang pertama Dapat Terima kasih telah menonton Dapat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton